Contact ECG Halter TLC-5000 merupakan sistem EKG portable yang dapat merekam 12 lid sinyal EKG pada tubuh untuk kemudian dianalisis. Alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan medis. Hadapun keunggulan alat ini yaitu desain mini dan portable, standar EKG 12 lid, perekaman real-time hingga 24 jam, fitur review rekaman, dan dilengkapi dengan software analisis. Di dalam kotak kemasan alat terdapat contact TLC-5000, sarung halter, kabel lid, satu paket elektroda sekali pakai, flash disk berisi software analisis, kabel microUSB, buku manual, dan sertifikat quality check. Sebelum menggunakan alat, pasangkan elektroda pada setiap bagian tubuh yang ditandai. Kemudian, pasangkan kabel lid dengan elektroda sesuai dengan kodenya. Berikut ini cara pengoperasian alat. Pertama-tama, masukkan dua baterai A2. Tekan lama tombol power hingga layar menyala. Tekan tombol kiri atau kanan untuk navigasi pada menu. Tekan tombol mark untuk memilih menu. Menu new record untuk merekam. Menu review record untuk melihat hasil rekaman. Menu system set untuk mengkonfigurasi alat. Pada menu system set, setting auto shutdown mengatur waktu untuk layar mati secara otomatis. Setting keypad tone mengatur suara keypad. Setting demo mode dan system init untuk keperluan service. Setting set time untuk mengkalibrasi waktu. Sebelum merekam, sebaiknya waktu dikalibrasikan terlebih dahulu. Sebelum merekam data, hubungkan alat dengan kabel lid. Pada menu new record, akan ditampilkan perhatiin jauh sinyal yang muncul. Tekan tombol kiri atau kanan untuk mengubah lid. Tekan tombol atas atau bawah untuk mengatur amplitude. Jika sinyal sudah bagus, tekan tombol mark untuk memulai rekaman. Akan muncul peringatan. Tekan tombol mark untuk menghapus data perekaman sebelumnya dan memulai yang baru. Proses perekaman dimulai. Alat akan memasuki mode standby, ditandai dengan matinya layar dan hidupnya lampu indikator biru secara bekala. Tekan lama tombol mark hingga berbunyi untuk menandai rekaman jika terjadi komplikasi. Hal ini akan membantu proses analisis nantinya. Tekan lama tombol power untuk menghentikan rekaman. Tekan lama tombol bawah untuk mengkonfirmasi. Pada menu review record, akan ditampilkan hasil rekaman. Tekan kiri atau kanan untuk mengubah lid. Tekan tombol mark untuk mengubah pilihan jam, menit, atau detik. Tekan tombol atas atau bawah untuk mengatur waktu. Tekan lama tombol power untuk mematikan alat. Software analisis EKG disediakan lewat flash disk dari kotak kemasan atau dari halaman web berikut. Hubungkan alat ke PC menggunakan kabel micro USB. Dalam aplikasi, tekan menu file, kemudian new. Isi data pasien mulai dari nama, umur, dan lainnya. Jika pasien menggunakan alat pacu jantung, setting pacemaker ke Yes. Jika sudah, tekan OK. Akan muncul pesan. Tekan Yes untuk memulai analisis aritminya. Pada layar, akan tampil beberapa lid gelombang EKG. Jika gelombang terlihat bagus, tekan Accept. Data akan diproses hingga menghasilkan trend HR dan interval RR. Atur nilai gain untuk mengatur skala vertikal gelombang. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul template replay. Pada modul ini, gelombang akan diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Pada bagian atas, terdapat berbagai tombol untuk mengatur klasifikasi gelombang. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul order replay. Pada modul ini, akan ditampilkan rekaman gelombang secara kronologis. Waktu ketika tombol Mark ditahan lama, akan ditandai dengan tulisan Event. Tekan tombol Alt-Lit untuk menampilkan semua lid. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Next untuk masuk ke modul HRV. Pada modul ini, akan ditampilkan analisis HRV. Pada bagian atas, terdapat tombol untuk melihat berbagai jenis grafik. Tekan tombol Report untuk melihat hasil analisis dalam bentuk angka. Tekan tombol Select Printing untuk memilih apa saja yang akan dicetak. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Print untuk membuka menu cetak. Selain modul HRV, terdapat modul QTD, modul HRT, dan modul TWA. Untuk melihat vektor kardiogram, VLP, atau TVCG, data harus dipilih terlebih dahulu. Atur Segmen Length, kemudian pilih segmen data dengan menekannya menggunakan mouse, sekaligus menekan tombol Shift pada keyboard. Lalu tekan Next. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Tekan tombol Print Preview untuk melihat perhatian jauh print untuk modul ini. Untuk melihat hasil analisis sebelumnya, tekan menu File, lalu Open All Case. Tekan menu File, lalu Maintain untuk menampilkan semua data yang pernah dianalisis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.